Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bapenda bakal mengejar para wajib pajak nakal termasuk perusahaan besar yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun yaitu sejak tahun 2017 sampai Oktober 2020 Pemprov mengandeng kejaksaan tinggi untuk mendampingi penyelamatan uang negara tersebut Berikut informasinya Kerjasama Pemprov dengan kejaksaan tinggi Kalimantan Timur sudah berlangsung sejak 28 Agustus 2020 silam Hanya saja efektivitasnya belum terasa karena Pemprov masih menginventarisir persoalan yang dihadapi baik terkait masalah perdata maupun tata usaha negara Namun sejak 13 Oktober Pemprov dan Kajati membuat nota kesepakatan baru mengenai penyelamatan aset dan penerimaan negara atau daerah Melalui nota kesepahaman itu, badan pendapatan daerah yang mengurusi penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan mengandeng kejaksaan untuk menagih kepada perusahaan nakal yang ingkar membayar pajak Kepala Bapenda Kaltim Ismiati mengungkapkan Salah satu yang memerlukan pendampingan jaksa sebagai pengacara negara adalah menangani tunggakan pajak kendaraan bermotor alat berat Mulai bulan Oktober 2020, Bapenda menghentikan pajak kendaraan alat berat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Namun perusahaan tetap wajib membayar pajak alat berat Mulai tahun 2017 sampai 13 Oktober 2020 Pada kerjasama ini, nanti kan disini sudah jelas bahwa pelaksanaan perubahan manajemen penerimaan aset ini kan termasuk penerimaan negara sebagai bagian dari penyelamatan ruangan daerah Jadi karena memang dalam pencatatannya itu sudah tercatat, dia mempunyai kewajiban untuk membayar Maka perusahaan itu wajib membayar Sebenarnya Pak Benda sudah berusaha melakukan komunikasi yang baik, yang secara bersuasir dengan perusahaan ini Alhamdulillah beberapa perusahaan yang mendukung, gak peduli itu belum direvisi Tapi beberapa perusahaan besar membayar saja, membayar bagus saja, alhamdulillah dibayar Nah jadi ini yang ada beberapa yang termasuk yang mungkin yang bugat Nah ini yang belum melakukan, masih bersilang pendapatan Yang tidak menyelesaikan tugasannya itu sebelum dikatok dengan putusan Mk5 Di Kalimantan Timur diperkirakan terdapat lebih 5.000 alat berat beroperasi di lokasi pertambangan Namun tahun 2015 dan tahun 2017 muncul gugatan Judicial Review dari kalangan pengusaha ke Mahkamah Konstitusi yang menuntut agar alat berat tidak dimasukkan sebagai objek pajak kendaraan bermotor karena tidak beroperasi di jalan raya Dari gugatan itu Majelis Hakim Mk kemudian mengeluarkan putusan agar pemerintah merevisi undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah Intinya Mk setuju, alat berat bukan kendaraan bermotor Meski mengabulkan gugatan, Mk tetap meminta agar pajak alat berat tetap dibayarkan Sejak gugatan diajukan tahun 2017 sampai tahun 2020 Sebagai batas akhir ada tidaknya revisi undang-undang Pada waktu itu diputuskan, diterbitkanlah putusan Mk nomor 15 tahun 2017 Pada waktu itu bulan Oktober Jadi salah satu putusannya itu adalah Diminta pemerintah usaha segera merevisi undang-undang 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah Yang menyebutkan bahwa kendaraan alat berat ini sebagai kendaraan bermotor Artinya disuruh berubah bahwa memang alat berat ini bukan kendaraan masuk dalam Penggolongan kendaraan bermotor Nah jadi diputuskan seperti itu Tetapi dalam ditunjuknya itu kurang lebih ya Tidak ada yang terlaksana seperti putusan itu Jadi tetapi perusahaan diminta tetap membayar semua pajak-pajak itu Sampai nanti dengan 3 tahun Waktu itu dari 2017 sampai dengan 3 tahun Oktober ini Kalau misalnya pemerintah tidak merevisi Pasar itu tentang yang alat berat itu Maka sudah tidak boleh diputuskan lagi Oktober Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Demikian Kaltim Update edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak Melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahmo bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa